halo halo teman-teman salam udara pada video kali ini saya akan melakukan tes menu ceng home point jadi menu ceng home point ini akan merubah posisi home saat ini mengikuti posisi dari handphone atau posisi kita yang terakhir ini penting bagi teman-teman seandainya teman-teman nanti akan terbang jauh kemudian akan melakukan return to home pada posisi yang saat ini sehingga dengan perubahan home point akan memudahkan kita untuk melakukan return to home ke posisi terakhir teman-teman kita lihat videonya bersama kita akan melakukan tes ceng home point di sini ada menu update home point posisi step track nya posisi smart track nya dalam keadaan off jadi nanti apa hasilnya kalau kita melakukan smart track ya telahkan dengan smart track trace kita trace ya kita lakukan trace ya sekarang kita home point ada di sini ya sebelum kita jalan kemudian kita akan lakukan smart trace kita lihat home point nya masih ada di belakang sementara smart track masih jalan tapi home point nya masih ada di belakang sementara drone masih mengikuti mobil ini smart track namun home point masih ada di belakang sementara drone masih mengikuti mobil ini smart track namun home point masih ada di belakang dalam keadaan keadaan masih sudah di belakang sementara sama ini teman-teman kita lihat sekarang saya berhenti mobilnya kita cek bahwa ini masih smart track sukses ya kita klose smart track sukses Oke cuma home point masih ada di belakang Awal pada saat kita melakukan pertama kali start home point Jadi home point disini Nah sekarang kita akan rubah posisi home point Posisi home point, ini posisi drone di belakang saya, di belakang mobil saya Ini di atas mobil saya Kemudian home point yang tadinya ada di tadi start Nah ini start ya, pada saat start di belakang Disini Kemudian saya akan rubah ke posisi dari remote Jadi kita pencet menu ini Nah yang ada orangnya, gambar orang Kemudian kita set home point Tentet, dia akan berubah home pointnya di kita Jadi kalau pada saat kita akan return to home Akan turun di titik remote kita Kita akan coba ulangi lagi Mobil saya akan putar dulu Kita sekarang akan mencoba Mengulangi dengan setting Ini home point saya rubah ke sini Ini home pointnya saya rubah ke sini ya Sekarang ya di tempat saya berada Atau tempat remote ya Kemudian saya melakukan smart track Dengan merubah menu Menu update dynamic home point in smart track Saya rubah yang sini off Pada saat off home point akan berada di Pada saat dia pertama kali Mulai Mulai smart track Kemudian saya on kan Dan saya lakukan Eh saya lakukan smart track Smart track Nah trace Oke Saya ini mobil saya Saya sebagai target Aduh Aduh Exit dulu nih Exit Smart track Smart track Trace Oke Ini home Nah Oke Kita lakukan Itu Kemudian kita lihat Nah Ini kita lihat Kita Kita lihat Ya Kita lihat Kita jalan Ya Home pointnya Selalu Berubah Sesuai dengan Ini drone Jadi ini Kita mencet Nih Yang benar Ini dimencet Ya Nih Gerak Oke Dia Mengikutin Posisi drone Ini yang Ini Dikinin Nah Diturunin Nah Nah Posisi yang disini Kita kesana Kita lihat Nih Ya Antara gambar Sama itu Ya Coba Itunya Ya Terus Nah Dia akan Yang itu Ya Dia akan Home point Di Home point Selalu berubah Ya Kita lihat Tronnya Ya Jadi Home point Akan Mengikutin Tron Oke Teman-teman Tuh Hasilnya Hasil dari Tes Smart Track Profile Sekaligus Ini Tes Smart Track Sekaligus Tes Untuk Change Home point Oke Oke O O S S S S S